Hai rekan-rekan selamat datang di persona channel tes dan bagi rekan-rekan yang ingin mengikuti internship holding 2024 untuk Pertamina dan teman-teman bisa mengikuti video ini sampai selesai ya karena saya akan bantu untuk informasi supaya teman-teman lulus tapi sebelum saya mulai saya akan memberikan informasi terkait internship holding Pertamina ini dan apa sih benefitnya oke sebelum kita mulai jangan lupa di subscribe kalau sudah di subscribe mari kita mulai ke pembahasan yang pertama apa sih program internship itu jadi di sini program yang diadakan perusahaan bagi lulusan S1 untuk dapat merasakan pengalaman kerja dalam rangka meningkatkan pengetahuan keterampilan dan keahlian sesuai dengan latar belakang pendidikan jadi ini program internship dari Pertamina ini ini ya selanjutnya pertanyaan selanjutnya berapa lama program ini berlangsung jadi programnya itu selama 12 bulan atau 1 tahun kemudian apa saja persyaratan internship nah di sini sesuai dengan ditampilkan di lowongan di magenta ya jurusan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lowongan yang ada di bagenta ya tidak ada batasan usia maksimal dan IPK itu minimanya 3,00 tapi untuk perusahaan yang lain mungkin ada berbeda ya tapi kalau misalkan untuk magenta itu magenta Pertamina itu 3,00 oke selanjutnya selanjutnya apakah internship ini dibayar oke jadi untuk internship ini dibayar ya yakni teman-teman akan mendapatkan uang saku uang sakunya ini sesuai dengan kebijakan dari Pertamina itu sendiri kemudian teman-teman juga dapat BPJS kesehatan ya dan juga kekerjaan ini lumayan ya kalau misalkan uang sakunya kalau misalkan BPJS pasti uang sakunya UMR ya kalau nggak salah UMR kemudian BPJS kesehatan BPJS ketentang kerjaan ketika beres magang teman-teman bisa cairkan di BPJS lumayan dan juga dapat sertifikat nanti sertifikat ini jika ada lowongan kerja atau open publish untuk staff atau untuk karyawan tetapnya Pertamina ini sangat membantu ya seperti itu oke nah kalau misalkan dapat BPJS kesehatan dan ketentang kerjaan berarti uang sakunya kurang lebih UMR dan UMRnya sesuai dengan penempatan biasanya untuk program magang itu dilaksanakan di Jakarta ya jadi teman-teman lumayan ya udah UMR magang ya dan dapat sertifikat pula ini sangat ya menggiwarkan sekali ya untuk jangka waktu 12 bulan oke lanjut apa saja tahapan tes internship yang pertama seleksi administrasi kemudian yang kedua assessment test TPA test atau di testnya di Magenta atau di portalnya Pertamina nanti saya akan jelaskan ini dan yang terakhir wawancara user ini untuk tahapan testnya sendiri selanjutnya jika teman-teman ya untuk soal Pertamina nah ini untuk soal-soal Pertamina ini yang pendornya ini ya teman-teman bisa cek linknya di deskripsi karena sekarang Pertamina kerjasamanya dengan ini ya untuk pendornya itu soal-soalnya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi untuk dipelajari selanjutnya kalau misalkan teman-teman apply ke PTC ya psikotestnya itu berbeda ya dengan yang ini yang grupnya ya holdingnya nah kalau misalkan untuk PTC itu berbeda ya linknya juga sudah ada di deskripsi silahkan dipelajari supaya teman-teman lolos ya Oke selanjutnya cara daftar Magenta Pertamina yang pertama teman-teman masuk ke link ini ya urlnya magentaku.id nah ini untuk portalnya itu seperti ini halaman itu seperti ini ya Nah kalau sudah masuk ke sini teman-teman bisa masuk Nah seperti ini kalau misalkan sudah dalam ini nah jika teman-teman sudah punya akun silahkan tinggal login saja ya kalau misalkan belum teman-teman tinggal daftar di sini nih posisinya di sini tinggal daftar di sini Nah teman-teman tinggal isi saja data ya nama lengkap nomor HP email password dan konfirmasi password centang yang ini dan kemudian daftar eh setelah teman-teman mengklik daftar nah teman-teman akan masuk ke persyaratan dan ketentuan silahkan dibaca kalau misalkan males nih untuk membaca teman-teman bisa langsung scroll ke bawah klik ini ya kursor yang ini coba teman-teman lihat ya kursor yang ini kemudian daftar saja di arah ini Nah kalau misalkan sudah nah ini baru teman-teman harus melengkapi CV nya dulu ya jadi CV ini teman-teman yang harus kerjakan awal Hai apa saja yang harus diisi pada umumnya sih ya data pribadi nama oke nah dan juga dokumen yang harus teman-teman siapkan fakta indikritas teman-teman ini tempatnya diunduh kemudian di print kemudian tulis ya ternatangan upload foto upload kemudian portfolio jika ada jika tidak ada di persyaratan nggak usah kemudian ijazah ya ijazah untuk yang sudah lulus kalau misalkan belum lulus masih kuliah nih teman-teman bisa minta surat keterangannya ya di jurusan masing-masing atau di prodi masing-masing atau di administrasi kampus masing-masing di foto kemudian upload file kemudian jangan lupa juga teman-teman buat CV nah CV yang atese friendly ya atau yang sesuai dengan yang ada saja oke waktu itu surat keterangan dokter teman-teman buat ya di puskesmas biar murah biayanya kurang lebih ya paling mahal 25.000 ya paling mahal kemudian foto upload kemudian ktp teman-teman di foto dia upload langsung kemudian juga surat rekomendasi dari universitas ini tidak terlalu perlu ya tidak terlalu perlu tapi kalau misalkan mau dari dosen yang deket saja ini bisa ya ini bisa dipakai foto atau scan upload kemudian raport bagi SMA SMK ya untuk yang magang tinggal di upload saja sertifikat-sertifikat ini bebas ya bebas yang penting yang relevan yang relevan silahkan di upload kemudian transcript nilai oke ini juga silahkan KTM ini tidak perlu sih ya dokumen lainnya yang mendukung ini juga tidak terlalu perlu nah ini yang dicentang ini yang perlu ya yang sesuai dengan persyaratan pendaptaran oke kalau sudah nah teman-teman ini kalau progressnya sudah 100% nanti akan muncul onboarding course nah disini onboarding course jadi teman-teman hanya melihat video saja jadi teman-teman langsung klik mulai kursus nanti diarahkan ke portal yang lain nah teman-teman tonton saja itu tidak ada essay ataupun yang harus diisi cuman ditonton saja ada dua materi terkait core value ya dan juga program pemagangan atau magenta terkait program magenta tuh ya kalau misalkan sudah selesai ditonton nah progressnya ini pasti sudah langsung 100% ya oke langsung 100% kalau sudah nih ini CV sudah 100% dan onboarding course sudah 100% nah baru teman-teman bisa apply nah bisa apply silahkan tinggal dicari perusahaannya apa dan kita akan fokusnya di Pertamina nah disini untuk Pertamina nah silahkan pilih nama perusahaan disini Pertamina durasi magang tidak usah di search jenis lowongan tidak usah nah disini jurusan yang sesuai dengan jurusan teman-teman dan yang pendidikan juga sama kalau S1-S1 D3-D3 ataupun SMA-SMA ini salah satunya kita fokus di internship holding 2024 fungsi LNG atau gas and LNG assessment management ini untuk penempatannya itu disini ya dan ini perusahaannya posisinya satu dan ini jumlah pelamarnya hanya 34 pelamar padahal ini sangat banyak sekali ya dari ada puluhan untuk internship ini dan dibayar ya itu enaknya dibayar dibayarnya UMR soalnya dapat BPJS ketengah kerjaan dan juga kesehatan itu pasti gajinya udah UMR UMR Jakarta nih tuh ya lumayan sekali ya oke selanjutnya nah disini untuk kita akan fokusnya di Pertamina ya di video ini silahkan di cek ya untuk posisinya kemudian ini bersertifikat nanti kalau sudah selesai kerja di kantor oke jadi untuk posisinya itu di kantor ya office kemudian pendidikannya S1 teknik kimia teknik mesin jurusannya ya minimal IPK kemudian tanggal durasinya ini ya dimulai dari 1 September penutupan lamaran tanggal 27 pengumuman lolos seleksi itu tanggal 31 Agustus kemudian persyaratan dokumen portfolio ini yang harus teman-teman siapkan yang tadi di upload CV transkrip nilai KTP surat ijasa atau keterangan kemudian rincian tugasnya itu kualifikasinya yang nanti akan teman-teman kerjakan ini ya oke ini dan kualifikasinya ini tuh ya nah ini biasanya ada tesnya nanti pada saat interview tadi yang linknya di deskripsi ya silahkan pelajari untuk lokasinya di Geraha Pertamina Jakarta Pusat tuh oke nah kalau misalkan sudah nih teman-teman daftar tinggal daftar nanti kalau sudah eh daftar seperti ini nanti akan muncul daftar magang nah ini data datanya motivasi mendaftar itu apa saja maksimal seribu karakter coba jelaskan saja disini ini adalah yang tadi pada saat pembuatan CV teman-teman sudah upload seperti KTP dan yang lain-lain sesuai dengan persyaratan yang ada di eh locker tadi kalau sudah nah nanti teman-teman akan masuk ke eh portal halaman ini ya untuk prosesnya prosesnya nah disini itu proses administrasi wawancara lolos seleksi pelaksanaan lulus magang untuk administrasi dan wawancara ini pas saat ada tesnya ya ini untuk wawancara ada tesnya tes TPA ataupun jika teman-teman diarahkan ke portal rekrutmen.pertamina.com nah itu soalnya ada di deskripsi dan itu soalnya asli ya eh yang sudah saya rubah sih tapi intinya itu soalnya itu seperti itu oke sekian dari saya mudah-mudahan bermanfaat semoga lolos untuk magangnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati